...memberikan kesaksian untuk dirinya, tetapi keterangan untuk ternak kuasa Tuna Panto, sehingga tidak tunduk pada Miranda Reds. Namun melihat dari substansi keterangan yang diberikan oleh Yohana Semarit dan pemeriksaan, keterangan tersebut dapat tergolong menjadi keterangan yang memberatkan Yohana Semarit sendiri, atau self-implementation, sehingga tunduk pada Miranda Reds. Seandainya keterangan Yohana Semarit akan dianggap sebagai keterangan saksi, maka tetap saja kapan kesaksian tersebut harus dipuji terlebih dahulu untuk harga perkepi KTP adalah sebesar Rp11.950.97. Atau jika dia dalam DAP-nya Yunyato, atas pertanyaan kegiatan pada jawaban nomor 43, dalam pemeriksaan tanggal 16 November 2017, secara total dikatakan bahwa harga perkepi KTP, adalah sebesar Rp12.000. Menuntut dan penasihat hukum pasti punya perbedaan sudut panjang. Itu pasti. Dan itu sunatul lalu merah. Ya, bahwa argumen-argumen yang dirujukan oleh teman-teman penasihat hukum ya agak menganggap enggak pas. Enggak, enggak, enggak. Jadi kita menolak semua pembiraan. Mas tadi kan Lohanto, Puan Lohanto bilang sempat kalau bisa dicabut pemblokiran itu karena pilihan tanggungan. Nah, apa kan gimana menangat ini? Pembukaan blokir kita lihat, kita nanti lihat putusannya kayak apa. Kita belum bisa ngambil sikap suaranya sekarang, Tapi nanti setelah ada putusan yang berkekuat atau Dukung Lohanto bisa kita ambil sikap suaranya. Termasuk pencabutan hak politik itu? Pencabutan hak politik itu kan dimasuk dalam materi tuntutan kita. Jadi nanti kemungkinan Majulis Hakim juga akan membuat putusan menentukan apakah tuntutan kita yang satu itu yang pidana tambahan dikaburkan. Nanti kita ambil sikapnya setelah ada putusan, itu aja. Tadi ada yang terisak-isak gimana, Mas? Nggak terharu gitu. Terisak-isaknya mana? Iya, yang tadi, yang ada drama sedikit, Mas. Oh, iyalah, secara manusiawi. Kan penegakan hukum tetap harus humanis, secara manusiawi kita juga punya perasaan secara manusia lah. Sama lah. Nggak, nggak ada yang...